Pemirsa pidato Viktor Laiskodat, ketua fraksi Parti Nasdem, DPR RI, yang menuding beberapa partai politik diantaranya Gerindra, Demokrat, Pan, dan PKS sebagai pendukung kelompok ekstremis dan kaum intoleran, mengundang reaksi banyak pihak. Karena dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan dan menisahkan agama. Dugaan pencemaran nama baik dilakukan oleh Viktor Laiskodat, ketua fraksi Partai Nasdem, DPR RI. Dalam video rekaman pidatonya yang beredar, Viktor menuding beberapa partai politik, yakni Partai Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional, serta PKS sebagai pendukung kelompok ekstremis dan kaum intoleran. Yang dukung rupanya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NDPS, Partai No. 1 Gerindra. Partai No. 2 itu namanya Demokrasi, Partai No. 3 namanya PKS, Partai No. 4 namanya PAN. Pernyataan Viktor ini menuai kecaman, bahkan sejumlah pihak yang merasa terkemar buruk melaporkannya pada pihak berwajib. Saya kira ini jelas satu fitnah yang sangat keji yang dilakukan oleh Saudara Viktor. Saya mengatakan tuduhan itu sudah masuk ke ranah para, karena istilah hilafah itu punya muatan. Pertama, pujaran kebencian yang disampaikan oleh Saudara Viktor, yang kedua juga penyampaian pidato itu juga ada memuat unsur-unsur yang juga terkandung dalam pasal penurahan agama. Pertama, kami akan melaporkan Saudara Viktor Leskodat dalam Undang-Undang ITE nomor pasal 28, ayat 2, dan juga KUHP 156, dan juga adalah tentang Undang-Undang Diskriminasi. Pernyataan kontroversial Viktor cukup disayangkan. Publik tentu tidak ingin pernyataan semacam ini berpotensi memecah belah persatuan dan tatanan kerukunan di masyarakat. Terlebih, publik juga tentu masih ingat kasus ujaran kebencian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuti Caya Purnama Aliat Ahok beberapa waktu lalu, atau kasus yang menyeret sosok buliani yang kini tengah bersidak. Itu sebabnya publik berharap biasa kepolisian bisa bersikap adil untuk memproses apa yang dilakukan politisi partai Nasdem tersebut. Mari kita kawal bersama. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Dabu Wirso informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam...